Intro Jadi ini apa nih dampak negatif dari harta yang haram di Indonesia? Ada pun dampak negatif dari harta yang haram itu Karena kita identik dengan dari harta itu akan menjadi kita konsumsi Yang akan kita makan, yang akan kita berikan kepada anak dan istri dan keluarga kita Di antara dampaknya tentu yang pertama bahwa Makanan yang kita konsumsi untuk tubuh kita ini akan menghasilkan energi Nah dampaknya itu dia akan malas untuk beribadah Dari dampak yang buruk ya Ustaz Katakan mohon maaf si bapak insyaallah apa yang dimakan baik hewani, nabati Itu akan menjadi sel sperma dan begitu juga apa yang dimakan oleh ibunya Itu akan menghasilkan ofum dan itu akan mempengaruhi jiwa seorang anak Dari apa yang diberikan dari dampak negatif dari yang dimakan oleh ayah dan ibunya tersebut Sehingga tentunya Islam menganjurkan agar selalu untuk memakan hal yang baik Terima kasih telah menonton Terima kasih.